Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Perkenalkan kami dari kelompok A kelas B Kami ingin memperkenalkan Project yang telah kami buat Jadi Alatnya itu bernama Smart Mining Helmet Atau jika ditajemahkan berarti helm tambang pintar Kemudian kita akan jelaskan mengenai Siklus engineeringnya Nah disini kita akan diminta Kita akan menentukan dulu permasalahan apa yang ingin kita tentukan Yaitu banyaknya angka kecelakaan di dunia pertambangan Lalu setelah diketahui masalahnya Lalu kita bisa mendifinisikan Apa penyebab mengapa seringnya terjadi Kecelakaan di tempat pertambangan Yaitu salah satunya karena sistem keamanan Di area pertambangan yang masih terbilang cukup menem Nah dari situlah kita bisa memunculkan ide bahwa Kita akan menciptakan Sistem helm keselamatan Dengan sensor Gas berbahaya Lalu disini terdapat prototipe yang telah kita buat Pada prototipe ini Dilengkapi oleh Tiga lampu Yang masing-masing Berwarna hijau, oranye, dan merah Lampu berwarna hijau Menandakan bahwa Sensor mendeteksi adanya gas Tapi tidak berbahaya Lalu jika yang Oren Sensor mendeteksi gas Tetapi Jumlahnya hanya sedikit Lalu yang merah Jika sudah benar-benar Gas itu Jumlahnya sangat banyak Maka Lampu akan berwarna merah Menyala Dan Sensor juga akan berbunyi Setelah prototipe Disini kita akan melakukan tes Itu melakukan uji coba pada prototipe yang sudah kita rancang Jika tes sudah dilewati Selanjutnya adalah Mengimplementasikan alat Jika Alat tersebut sudah benar-benar Layak untuk digunakan Selanjutnya yaitu Desain elektronis Di dalam desain elektronis itu sendiri Kita menggunakan alat Beberapa alat yaitu Arduino Uno Resistor Buser LED Modul GSM Dan sensor gas Tapi pada Modul GSM tersebut Kita Tidak bisa Menggunakan modul tersebut Dikarenakan Telah dihapus oleh Pihak TinkerCAD sendiri Jadi kami mohon maaf Tidak bisa menggunakan modul GSM Pada TinkerCAD kami Yang pertama Arduino Uno Yang berfungsi Sebagai Mempermudah Kita dalam melakukan Pemrograman Mikrocontroller Yang kedua Resistor Resistor adalah Alat untuk mengatur Atau menghambat Arus listrik Dalam suatu rangkaian Elektronika Yang ketiga Buser Komponen yang dapat Mengubah sinyal Listrik menjadi Gedaran suara Yang keempat LED Alat untuk Memancarkan Cahaya Yang kelima Modul GSM Modul GSM Untuk Mentransfer Data yang ada Yang terakhir Yaitu sensor gas Sensor gas Untuk Mendeteksi Kebocoran gas Sensor gas Untuk Mendeteksi Kebocoran gas Next Selanjutnya Yaitu Desain 3D Di slit kami Terdapat Sebuah helm Yang Di helmnya itu Terdiri dari Senter Dan tempat sensor Tempat sensor tersebut Dinamakan Sensor MP 307A Atau sensor Carbon monoksida Selanjutnya Yaitu Senter Pada Senter Tersebut Digunakan Untuk Para penambang Dalam Melakukan Pekerjaannya Agar Tidak Terlalu Gelap Pada Saat Menambang Pada Diagram Blok Terdapat Input Yaitu Gas sensor MQ 37A Berfungsi Untuk Mendeteksi Gas Carbon monoksida Lalu Diproses Dengan Arduino Uno Sehingga Menghasilkan Output Dengan Aktifnya Buzzer LED Berwarna Hijau Oren Dan Merah Lalu Modul GSM Mengirim Data ke Monitor Next time Selanjutnya Pada Flowchart Di sini Saya akan Menjelaskan Cara kerja Helm Proyek Dengan Adanya Fitur Sensor Gas Itu Dimulai Dengan Menginput Atau Memasukkan Pembacaan Nilai Gas Lalu Sensor Membaca Nilai Gas Tersebut Pada Lingkungan Sekitar Setelah Itu Jika Sensor Tidak Mendeteksi Adanya Gas Pada Lingkungan Sekitar Maka LED Hijau Akan Menyala Dan Buzzer Off Atau Tidak Menyala Tetapi Jika Jika Sensor Mendeteksi Adanya Gas Pada Lingkungan Sekitar Maka LED Akan Menyala LED Oren Menandakan Bahwa Gas Tersebut Terdeteksi Hanya Sedikit Dan LED Berwarna Merah Menandakan Bahwa Gas Tersebut Terdeteksi Banyak Dan Berbahaya Dan Juga Buzzer Akan Berbunyi Agar Lebih Jelasnya Kita Menayangkan Demo Atau Simulasi Helm Proyek Dengan Adanya Gas Sensor Gas Ini Yang Kami Namakan Smart Mining Helmet Terima Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami hari ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.